selamat datang di flashnews peta tv lokalisasi terbesar di kabupaten pati yaitu lorok indah atau dikenal dengan sebutan li resmi ditutup oleh pemerintah kabupaten pati puluhan bangunan yang digunakan untuk tempat prostitusi itu akhirnya dibongkar pada kamis 3 Februari 2022 sempat terjadi ketegangan saat akan dilakukan pembongkaran masa pemilik bangunan menghadang petugas yang mengawal proses pembongkaran namun karena jumlah petugas lebih banyak akhirnya masa mundur kemudian dengan menggunakan alat berat satu persatu bangunan di kawasan li yang berada di desa Margorejo itu dirobohkan Bupati-pati Haryanto menyebut setidaknya ada 70 bangunan yang dibongkar sedangkan alat berat yang diturunkan sebanyak 11 unit menurutnya pembongkaran bangunan itu sudah sesuai dengan prosedur pembongkaran bangunan ini sudah sesuai dengan aturan dan peraturan undang-undang kita melakukan pembongkaran ini adalah pembongkaran bangunan liar yang tidak berizin dipakai untuk prostitusi oleh karena itu sesuai dengan tahapan yang sudah melalui empat bulan namun karena tidak tidak diindahkan ya sudah dikasih kesempatan peringatan pertama kedua ketiga kemudian dikasih waktu lagi penetapan pembongkaran satu bulan untuk mengambil barang-barangnya tidak diindahkan ya sesuai dengan aturan dan mekanisme perda bangunan gedung oleh karena itu hari ini kita melakukan pembongkaran bangunan liar yang tidak berizin yang dipakai untuk prostitusi oleh karena itu sesuai dengan tahapan yang sudah ada melalui empat bulan sebelumnya sudah negosiasi namun tidak diindahkan pemilik bangunan juga sudah dikasih kesempatan peringatan pertama kedua ketiga kemudian dikasih waktu lagi satu bulan untuk mengambil barangnya tapi tidak diindahkan Haryanto mengatakan penghuni di lokasi LI sudah lama meninggalkan tempat tersebut menurutnya penghuni LI rata-rata bukan dari pati melainkan dari luar daerah pihaknya menyebut bila PMK pati juga telah berupaya memfasilitasi modal bagi mantan penghuni tempat prostitusi terbesar di pati itu ia bersama wakil bupati katanya sudah berusaha memberikan fasilitas misalnya kalau ada yang mau buka usaha laundry akan dikasih order 50% di Hotel Safin kemudian untuk peternakan juga difasilitasi laheng selanjutnya kalau mau usaha jamur juga difasilitasi begitu pun bagi mereka yang mau berjualan terima kasih sudah menyaksikan Flash News selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id sampai jumpa